Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa kembali bersama saya Mama Syafiq di Masbidro Channel Saya masih digeriamannya Paranto Bonsai Dan seperti biasa Saya bersama Mas Insinyur Gilang Muhammad Biasa kita lagi ngopi-ngopi santai disini Sambil menunggu rintikan air hujan turun Biasa ya Karena disini masih musim penghujan teman-teman ya Mas Gilang Ini ada yang tanya Mas Gilang Disini di Paranto Bonsai khususnya Apakah ada bahan-bahan bonsai yang L ke bawah Yang kecil-kecil lah ya Sancang terutama Banyak Salah satunya ini di depan ya Di depan saya nih Ini di depan saya teman-teman ya Bolehkah untuk menunjukkan Buat teman-teman semua Mas Gilang Siap Akan saya tunjukkan buat teman-teman semua Untuk sancang-sancang Yang kecil-kecil teman-teman Biasanya karena emang saya meliput Yang ukurannya besar-besar ya Yang lumayan besar Namun kali ini Karena ada yang minta Yang tanya Untuk yang sancang Yang ukurannya kecil Akan saya tunjukkan buat teman-teman semua Yuk ikuti terus videonya Sampai selesai Dan buat teman-teman yang belum subscribe Mau silahkan di subscribe Terlebih dahulu Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar titik-titikan video-video terbaru Dari Mas Pedro Channel Langsung saja kita lihat Satu persatu Sancang-sancang Ya mungkin Gandemic ya Lebih besar lagi ya Small medium teman-teman Yuk langsung saja Jangan kemana-mana Tetap di Mas Pedro Channel Nah ini dia teman-teman Yang berkanya-tanya Untuk Sancang Tekukan ekstrim Dari Paranto Bonsai Dengan ukuran Yang kecil Nih ukurannya Nggak besar ya Kecil ya teman-teman Mungkin medium Small medium lah ya Ini dengan tekukan-tekukan ekstrim Alaparanto Bonsai Dari Pemalang Ini akan saya liput Akan saya tunjuk Buat teman-teman semua Ini sudah subur Tinggal pengelosan Pembesaran Setelah itu Gerak dasar Langsung Ini untuk Ukurannya kecil Batangnya lumayan kecil juga Tingginya juga Kesaran berapa ya Ini 30 cm lah ya Teman-teman ya Ini tingginya juga Nggak terlalu tinggi Dia tepukan ekstrim Lari ke samping Ini buat jalan-jalan Itu bawahnya Nggak berat teman-teman Karena ukurannya Yang kecil Tenang Tidak hanya ada Pohon ini aja Masih ada beberapa Lainnya yang Ukurannya kecil-kecil Seperti ini Karena di Paranto Bonsai Juga ada Permintaan Dengan ukuran Yang kecil juga Jadi disini Selalu menyediakan Customer-customernya Teman-teman Yuk kita Lihat Untuk Pohon Sancang Dengan tekukan ekstrimnya Paranto Dengan ukuran Yang kecil lainnya Seperti apa ya Yuk Ikuti terus Videonya Nah Ini Nilainya Teman-teman Ini tekukannya pun Nggak kalah ekstrim Sama yang tadi Yang satu Yang pertama Ini tekukannya Ciri khas dari Paranto Bonsai Teman-teman Ini pun Baru keluar dari Tempat karantina Sudah terubu Sudah sehat Sudah subur Ini tinggal pengolosan Dikenakan Sinar matahari Biar perkembangannya Lebih cepat lagi Oh iya Dan untuk Harganya sendiri Nanti Japri Mas Gilang Untuk nomor WA Ada di bawah Video ini Langsung saja Buat teman-teman Yang berminat Langsung WA Saja Teman-teman Karena untuk Harganya sendiri Bervarian Masing-masing Teman-teman Ini Sancang Ekstrim Meliuk Khas dari Paranto Bonsai Pemalang Produksi Bahanan Bonsai Ekstrim Teman-teman Gudangnya Disini Ada di Pemalang Jawa Tengah Indonesia Asik sekali Dengan tekukan-tekukan Ekstrimnya Seperti ini Ukurannya kecil Jadi Buat gacoan itu Sangat asik ya Jadi Bawahnya itu Tidak berat Teman-teman Untuk Finishingnya Nanti bisa Teman-teman Memiliki Kepercayaan Trainer Masing-masing Tentunya ya Nanti bisa Di finishing Sama Trainer-trainer Andalanya Tenang saja Disini Tidak hanya ada Dua Namun Ada lagi Ini belakangnya Sudah lumayan besar Akan saya carikan Dengan ukuran Yang kecil-kecil Seperti ini Sudah lagi Teman-teman Tenang saja Nih Biar puas Dulu melihatnya Dengan pohon Yang kedua ini Tekukan Ekstrimnya Seperti apa Yuk Kalau sudah puas Kita lanjut Teman-teman Ke pohon Selanjutnya Nah Ini dia Disini Malahan ada Tiga Langsung Teman-teman Ini ada Tiga Pohon Sancang Dengan tekukan Ekstrimnya Paranto Bonsai Dengan ukuran Yang kecil Ini belakang Tekukannya Ke atas Ke bawah Sambing Masuk-masuk Lah ya Ini pun Sudah mulai Terubus Teman-teman Ini baru keluar Dari tempat Karantina Juga Asik Asik Sekali Ini Tekukannya Pun Luas Sekali Teman-teman Ciri khasnya Dari Paranto Bonsai Produksi Bahanan Bonsai Ekstrim Dari Pemalang Ya Yang Kepincut Yang Langsung Demen Dengan Bohon-bohon Ekstrim Dengan ukuran Kecil Seperti ini Langsung Saja Jafri Nomor WA Di bawah Ini Teman-teman Tanyakan Harganya Berapa Tentu Saja Untuk Dari pihak Paranto Siap Mengirim Sampai Tujuan Mantap Sekali Ini dia Sancang Dengan Liukan Maut Ekstrim Mantap Sekali Teman-teman Ini Sudah Ada Lima Tenang Masih Ada Lagi Teman-teman Masih Banyak Dengan Ukuran Yang Kecil Seperti Ini Akan Saya Tunjukkan Buat Inspirasi Teman-teman Semua Dan Barangkali Teman-teman Kepingin Mengoleksinya Pohon-pohon Dari Paranto Dengan Ukuran Yang Kecil Akan Saya Tunjukkan Untuk Pohon Lainnya Tetap Sancang Di Jalur Sancang Teman-teman Yuk Ikuti Terus Videonya Sampai Selesai Nah Disini Ini Belum Sempet Ditanam Satu-satu Jadi Digabungin Di Satu Wadah Seperti Ini Dengan Ukuran Yang Kecil-kecil Teman-teman Tekukan Tekukan Kiri khasnya Dari Paranto Bonsai Yang Tanya-tanya Untuk Sancang Yang Ukurannya Kecil Di Paranto Bonsai Apakah Ada Mas Ternyata Banyak Teman-teman Baru saja Saya Tanya Sama Mas Gilang Ternyata Banyak Juga Dengan Ukuran Yang Kecil-kecil Jadi Gak Hanya Produksi Ukuran Yang Besar Namun Yang Kecil-kecil Pun Tetap Diproduksi Seperti Ini Dengan Tekukan Tekukan Ekstrim Paranto Bonsai Teman-teman Disini pun Masih ada Bahkan Sudah ada Yang Diberikan Gerak Dasar Beberapa Ini Walaupun Batangnya Besar Juga Pendek Kecil Teman-teman Disini Ada Juga Sancang-sancang Ekstrim Dengan Ukuran Yang Kecil Jadi Buat Teman-teman Jangan Bingung Untuk Kepengen Yang Bahanan Bonsai Ekstrim Dari Paranto Bonsai Dengan Ukuran Kecil Disini Ada Sancang Permenam Mikropil Cocok Sekali Buat Jalan-jalan Buat Gacauan Karena Pertumbuhannya Yang Sangat Cepat Sekali Oke Teman-teman Ini Dia Sancang-sancang Tekukan Liukan Maut Dari Paranto Bonsai Dengan Ukurannya Kecil-kecil Cukup Sekian Dulu Videonya Semoga Bermanfaat Untung Inspirasi Kita Semua Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Yang Sampai Selesai Terima Kasih Juga Buat Teman-teman Yang Sudah Support Channel Ini Sampai Saat Ini Nantikan Video-video Selanjutnya Dari Mas Bidro Channel Saya Muhammad Shafiq Sampai Berjumpa Kembali Di Video Selanjutnya 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 Selanjutnya